PJ Bupati Morojambi Bahyuni Deliansa melantik Direktur PDAM Tirta Morojambi. Pelantikan yang berlangsung di Kantor Intalansi Pengelolaan Air Jaluko ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan air bersih yang optimal kepada masyarakat. Pejabat Bupati Morojambi Bahyuni Deliansa melantik langsung Direktur Perumda Air Minum Tirta Morojambi periode 2023-2028. Setelah proses pelantikan, PJ Bupati Bahyuni Deliansa bersama Direktur PDAM Tirta Morojambi Elis Persada menandatangani fakta integritas kinerja PDAM dalam memberikan pelayanan air bersih yang optimal kepada masyarakat Morojambi. Rohanyawan kembali bahwa saya akan menjaga integritas bahwa saya dalam menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1940-2028. Merupakan akhir dari proses panjang seleksi terbuka yang dilakukan Pemkap Morojambi berada dari seleksi administrasi hingga wancara akhir terhadap dua calon Direktur lainnya. PJ Bupati berharap Direktur yang baru dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sehingga tidak ada keluhan yang disampaikan oleh pelanggan PDAM Tirta Morojambi. PJ Bupati Bahyuni Deliansa juga berharap Direktur dapat menjalankan amanah dengan baik dan dapat mewujudkan prestasi serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan. Di tahun 2023 ini setidaknya ada sekitar 17.000 pelanggan perundang air minum Tirta Morojambi. Kita pajakkan 7 suku kita kepada Allah SWT karena pada hari ini yang tidak memiliki rasa hormat saya yaitu keluarga besar para setak ahli berserta serta Morojambi dalam keadaan sehat walafiat tidak berkurangan satu apa-apa para perundang kota Jambi. Pemkap Morojambi menargetkan dalam satu tahun dapat menyambungkan seribu air bersih kepada rumah masyarakat untuk saat ini PDAM Tirta Morojambi baru memiliki 9 unit pelayanan yang tersebar di beberapa kejamatan yang diantaranya di kejamatan Jambi luar kota Sengeti, Sekernan, dan Sungai Bahar. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.